Intro Dimulai terlebih dahulu dengan apel upacara, gerakan nyemplung kali yang digagas Universitas Ma'arif Hashim Latif Sidoarjo dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin di halaman kampus Umah Sepanjang pada minggu pagi 24 Maret 2019. Dengan tema sungai bukan tempat sampah, di mana warga masyarakat harus sadari, peduli, dan lestari. Umah YPM ingin mengajak seluruh pihak berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungannya dan menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan yang harus selalu dijaga. Yang menarik tak hanya para mahasiswa Umah dan juga pelajar SMP SMA YPM yang ikut terlibat dalam gerakan nyemplung kali ini. Namun seluruh pihak dari Mue Rektor, Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua Yayasan YPM hingga Kadis DLHK, semuanya ikut bebersih sampah di sungai. Gerakan ini kami kira sangat kepal pada situasi dan konten saat ini. Jadi kita menunjukkan penjagaan lingkungan dan ini sudah ditunjukkan oleh UPM dan Umah sudah cukup lama. Dan saya selalu iman daerah, saya bangga, saya bersyukur, mudah-mudahan Umah YPM bersyukur bersinergi dengan pemerintah. Dalam rangka bagaimana lingkungan lebih baik dan memberi motivasi kepada masyarakat. Bahwasannya masalah lingkungan, bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita semua. Jadi hari ini adalah hari air sedunia. Dan kalau kali ini ada program jembrung kali, kami kira juga sangat tepat sekali, korelasinya sangat keras sekali. Karena kali, sungai adalah sumber air yang perlu dilestarikan dan perlu untuk dirawat. Jadi kalau sungai-sungai kelihatan bagus, airnya bagus, dan lain sebagainya, maka ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk masyarakat. Samping rekreasi bisa juga ditingkatkan menjadi peluang ekonomi juga. Jadi saya terima kasih atas apa yang dilakukan oleh UPM, dan mudah-mudahan akan memperbaiki lingkungan kita dan yang terpenting lagi, memotivasi masyarakat agar peduli lingkungan. Senada dengan hal tersebut, Rektor Umaha juga sampaikan gerakan nyata bersih sungai ini dilakukan di sekitar kampus Umaha. Hal tersebut dilakukan agar memotivasi masyarakat sekitar untuk peduli akan kebersihan sungainya. Jika sungai tampak bersih, maka kedepannya dimungkinkan akan dibuat sebuah wisata sungai yang dampaknya akan bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Umaha YPM, Universitas Maharef Asyam Latif, itu merupakan bagian dari ASEAN Disaster Management yang kita berjalan sama kemarin di Kaosyong, Taiwan untuk kebencanaan seluruh ASEAN. Dan salah satu sumber bencana adalah sungai yang banjir, sungai yang kotor, sungai yang tidak bersih. Sementara itu, kita punya sungai namanya Kali Palayaran, ini sumber PDAM di Siderjo, di Taman. Sehingga disamping kita membudayakan bagaimana menghindari adanya bencana yang langsung berasal dari sungai, antaranya adalah sumber-sumber bakteri, akibat adanya sampah-sampah yang berasal dari popok, yang berasal dari macam-macam, itu kita hindari. Dan kita melakukan pendidikan di sungai ini melalui anak-anak supaya sadar bahwa rumah HIPM telah menggerahkan masyarakat melalui mahasiswa. Dan muridnya, supaya sadar akan kebersihan, mencintai sungai, mencintai air besi. Yang kedua, kita juga mempunyai kebijakan di kampus kami, yaitu sebagai Engineering Based on Environmental, yaitu kampus perekayasa yang berbasis kepada lingkungan, termasuk lingkungan hidup, di dalamnya adalah sungai. Maka kita ingin sungai-sungai Siderjo khususnya, itu menjadi sungai yang bersih, sungai yang menarik, dan nanti menjadi pakaian dari wisata sungai. Jadi kita punya program, disamping setelah pembersihan sungai ini, maka nanti akan kita selenggarakan wisata sungai, dengan mempercantik sungai, dan melibatkan berbagai masyarakat. Dari temuan para pelajar mahasiswa yang ikut nyempelung kali ini, tak sedikit sampah-sampah plastik, popok bayi, hingga perabotan rumah tangga masih saja dibuang secara sembarangan di sungai. Bagaimana adanya gelakan nyempelung kali ini, diharapkan agar masyarakat di sekitar pantalan sungai, lebih lestari lagi, lebih aktif dalam menjaga kebersihan sungai ini, agar sungai di sini tetap bersih. Ya itu ambil-ambil sampah, terus bersihin biar enggak terlalu kotor gitu. Diharapkan dengan edukasi secara terus menerus kepada warga masyarakat, bahwa menjaga kebersihan sungai itu sangat penting. Nantinya tidak ada lagi warga masyarakat yang membuang sampah di sungai. Sesuai dengan yang digaungkan umaha, sungai bukan tempat sampah dan kebersihan sungai wajib selalu dijaga. Terima kasih. Terima kasih.